Pemirsa Jelang Arus Mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Terminal Alamparajo Kota Jambi mulai melakukan berbagai persiapan. Salah satunya mengusulkan 190 unit armada AKAP untuk disiagakan Jelang Lebaran. Terminal Alamparajo Kota Jambi siap menyambut Arus Mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Berbagai kesiapan di terminal mulai dilakukan secara bertahap. Selain personel, Terminal Alamparajo Kota Jambi juga mengajukan 190 unit armada angkutan kota antar provinsi atau AKAP ke pemerintah pusat. Bus tersebut nantinya akan disiagakan di Terminal Jelang Puncak Arus Mudik Lebaran. Bus yang disiagakan untuk Arus Mudik nantinya harus layak pakai dan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Hal ini untuk menjamin keselamatan penumpang dan menghindari hal yang tak diinginkan. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Alamparajo Kota Jambi, Rahmat memperkirakan Arus Mudik akan terjadi pada awal minggu bulan April 2024 atau lima hari jelang lebaran. Sementara untuk Arus Balik akan terjadi pada tanggal 15 April. Untuk persiapan angkutan lebaran pada tahun 2024, Dari Terminal Keberangkatan Alamparajo Kota Jambi, Setelah saya data itu ada sekitar 19 kenaraan AKAP Dengan jumlah kenaraan lebih kurang 190 kenaraan dan dikalikan dengan setempat duduk sekitar 684 tempat duduk. Itu yang sekarang yang sudah terdata dan sudah selaporkan ke kantor malayu. Untuk di Terminal sekarang, kami mungkin persiapan kebersihan sudah kami laksanakan. Dan itu untuk jadwal yang lagi sibuk, mungkin tepatnya pada jatuh tanggal 5, minggu pertama. Jadi lima hari sebelum lebaran itu masa-masanya rame di Terminal. Pihak Terminal Alamparajo Kota Jambi menyiapkan berbagai jurusan antarprovinsi. Di antaranya Jambi menuju ke Pulau Jawa, Palembang, Sumatera Barat, dan Jambi menuju Sumatera Utara.